Intro Oke, halo pemirsa Berjumpa lagi sama gue Fadi Skandar di program Berbagi Kebaikan Dimana di Berbagi Kebaikan kali ini dari catatan yang gue baca Terhadap kasus kekerasan perempuan yaitu dari Komisi Nasional Anti Kerasan Terhadap Perempuan Dalam 2 tahun terakhir ini ada sekitar peningkatan yang cukup drastis Yaitu ada 20 ribu kasus peningkatannya kekerasan terhadap perempuan Sedangkan kalau misalnya dilihat dari catatan sebelumnya di tahun 2014 Ini ada sekitar 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan Dan hampir 68% korbannya adalah ibu rumah tangga dan juga anak atau pelajar Nah, di Berbagi Kebaikan kali ini gue akan mencoba sosial eksperimen dengan mengangkat kasus ini Dan kira-kira masih banyak gak sih masyarakat yang peduli terhadap KDRT yang ada di depan mereka Oke pemirsa, sekarang ini gue sudah berada di kawasan Museum Fatahila Museum Sejarah Jakarta Dan gue sudah mengirim tim Yaitu mereka yang ada di tangga sana Seorang suami istri dan juga anaknya Dan mereka yang disini akan memberankan adegan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi loh di sekitar kita Dan kita akan melihat apakah akan mendapatkan respon Bapak, jangan lupa lagi Udah, adik, diam, 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 adik, diam Ini mama salah Mama kamu tuh salah Nangis lagi Kenapa mu ngeliatin Ini lutan gue Biarin tau semua Kan malu sih Ini apa lagi? Kutut kononnya siapa loh Udah, 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 udah Dia omongin baik-baik Ini Andi siapa nih? Andi siapa? Bukan, bukan Siapa? Bukan, bukan Bukan, bukan Tengok, anakmu jadi kaget, tau gak Liat orang, itu malu Terlalu telepon nih si Andi sekarang ya Itu dimatikan dulu, lu teleponnya Dimatikan dong Oh, maksudnya ternyata ada seorang ibu-ibu yang pakai baju orange Gak ada, udah Eh, eh, gak boleh kasar gitu sama orang Nggak, biarin. Nggak bener lah, kamu pun. Kalau aku udah sibuk. Kenapa, Bu? Alah, udahlah. Ibu kayak nggak kena *** aja. Maaf, Pak. Iya, saya nggak begitu, Pak. Malu deh, Pak. Tapi di situ, kita juga emang menegaskan kepada agent kita, bahwa kalau misalnya mendapatkan respon, coba tolong berinteraksi dengan yang memberikan respon tersebut. Oke, kayaknya memang sudah ada yang memberikan respon, tapi kayaknya masih belum bisa melakai ya. Karena mau nggak mau, memang tensi dari teman saya ini agak tinggi sekali ya. Jadi memang masih belum ada. Mungkin karena takut juga, tapi kalau misalnya kita melihat, bagaimana ibu-ibu yang pakai baju orange dan kundung biru ini mencoba untuk memisahkan, tapi kayaknya masih belum mendapatkan momentum yang tepat ya. Jadi kayaknya nggak berani juga. Iya, iya. Ini ada apa sih, ada proton, Pak? Pak, Pak. Sudah, Pak. Kasian anaknya, Pak. Kenapa? Udah, biarin aja, Bu. Ibu nggak kecampur. Ini urusan saya sama keluarga saya. Di tempat umum. Udah lah, udah. Jangan kasar gitu dong, Pak. Kita kan cuma mau nusahin doang. Ke sini mana? Ada apa lu di sini? Tidak ada apa, Pak. Gak ada. Oke, tadi juga ada baju yang pakai hijau kembang-kembang ya. Mencoba untuk mengerai, tapi kayaknya masih belum bisa mengerai kedua pasangan ini. Nah, sekarang tinggal si anak ini nih. Apakah akan... Apakah akan membuat hati orang-orang di sini menjadi lebih iba, lebih peduli atau lebih seperti apa? Apa gue tahu? Viking pertama? Kita kan di sini liburan, ya kan? Ya gue tahu. Ya udah, jangan berubah sosok aja. Ya kita bisa ke sini tuh biar lu tahu ya. Gue sudah kesel sama lu. Eh. Apa lagi? Sini, ayo. Sini. Lalu, lu gak ngaku juga. Dia orang ketahuan semua nih. Ini tuh jangan s***** tuh, ha? Gak. Bener gak? Enggak, dia rumah aja deh. Udah deh omongin baik-baik. Dia orang ketahuan semua nih tuh. Ya, Bu. Ini orang tengah s***** nih, Bu. Hah? Tante! Kenapa gak mau lo? Tolongin. Ini tempat umum, Pak. Kasian anaknya. Udah, Ben aja. Udah sini. Udah, Bu. Sana yuk. Udah gak? Udah. 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 Udah.